Bagaimana tragisnya Ustadz Abdul Wahab terjatuh dalam lubang yang ada jurang sedalam 5 meter Jadi itu Khomaidi benar-benar tidak bisa melihat Ustadz Abdul Wahab Dia hanya bisa mendengar Ustadz tersebut jatuh dan hanya berucap Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah sambil berteriak Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar setiap kali kita mengupload video terbaru Anda menjadi orang pertama yang mendapatkannya Kita akan bicara tentang tragedi-tragedi hilangnya orang-orang yang ada di gunung Sewaktu dia mendaki, kita akan benar-benar banyak orang yang penasaran dan ingin mengerti tentang cerita tersebut Untuk itu kita akan membahas beri hal tersebut yaitu tentang misteri gunung-gunung yang ada di Indonesia Karena memang kenyataan itu cukup banyak menyita perhatian masyarakat Yang sudah banyak berpengalaman dan banyak mengalami hal-hal mistis yang ada di gunung Kalau ada orang yang bicara itu hoak atau tidak mungkinlah ada gunung yang beraura mistik Atau itu biasa saja orang nyasar atau hilang sesuatu ke dalam alam gaib Tidak mungkin, tidak akan terjadi Bagaimana mungkin? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau orang yang tidak percaya dengan hal itu Terkadang untuk mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang hoak Dan itu hanya karangan, karangan orang-orang biasa saja Tapi untuk pembuktiannya, tapi yang pasti sudah banyak korban yang telah hoanya Suatu mendaki gunung di Indonesia Jadi, mau berdebat sampai manapun Saya rasa itu akan kembali kepada diri kita masing-masing Di mana yang percaya ya silahkan percaya Bagi yang tidak percaya ya silahkan Tidak percaya tidak apa-apa Kalau boleh mencoba ya silahkan Kalau ingin merasakan sendiri ya silahkan Pergi saja ke gunung dan mendaki Dan nanti Anda akan mendapatkan pengalaman untuk pribadi Anda Daripada hanya Anda berbicara tentang ketidakpercayaan Anda berbicara tentang hoak Ini hoak itu hoak Lebih baik Anda buktikan saja sendiri Anda buktikan saja sendiri Mungkin itu akan menjadi pengalaman terbaik Anda Anda akan merasa posisi Anda di atas gunung Di mana di sana tidak ada orang yang mau Atau tidak ada orang untuk dimintai pertolongan Di mana Anda berteriak sekeras apapun Tidak ada orang yang mendengar Kecuali Anda memang sedang beruntung Ada pria patroli atau ada masyarakat sekitar yang memang Lagi di sekitar Anda Tapi kalau Anda sedang naas Anda di gunung sendirian Atau mungkin bahwa Anda akan merasakan kehabisan bekal Dan Anda akan merasa bahwa orang lain sangat diperlukan Pada saat Anda merasakan hal yang ada di posisi tersebut Belum lagi Anda kalau misalkan bertemu dengan makhluk-makhluk astral Atau makhluk-makhluk penjaga gunung Yang secara kasat mungkin kita tidak melihatnya Akan tetapi kalau di gunung mungkin itu juga akan menambah wawasan dan pengalaman Anda Kalau Anda penasaran silahkan saja mendaki sendiri Baik dan kita akan melanjutkan Pembicaraan tentang pendakian dan perkemahan di gunung Ada beberapa santri yang akan berkemah di gunung Dan mereka melakukan kegiatan berkemah di gunung lawu Dimana nanti akan kita ceritakan bahwa itu akan menjadi tragedi yang sangat memilukan Sebuah tragedi pada tahun 1987 Tragedi ini dikenal dengan tragedi Kemah Santri Ngkruki Langsung saja kita bahas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para santri tersebut Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Baik cerita ini bermula dari sebuah pondok pesantren yang bernama Al-Mu'min Yang dimana saat itu pihak dari pondok pesantren Al-Mu'min Sudah menerapkan beberapa perbekalan untuk para santri Dan ada beberapa ustadz juga yang ikut mengawal atau mengikuti kegiatan berkemah di gunung lawu Saat itu mereka dibekali dengan uang sebesar 148.877 rupiah Dan mereka membawa 200 kilo beras Dan mungkin uang 1488.800 itu kecil Untuk zaman sekarang iya Tapi pada waktu tahun 1980-an Uang segitu sangat besar Karena uang segitu masih sangat bernilai Karena belum termakan oleh inflasi Ya sebenarnya perbekalan itu cukuplah Kalau hanya untuk makan sekitar 119-120 orang Udah termasuk ustadz-ustadznya juga Terus ada 5 pembimbing senior Yaitu karyawan dan 110 santri Dan mereka semua berangkat dengan menggunakan 2 buah truk Dan di saat itu ya kami misalkan memperhitungkan 110 dengan 2 truk Kayaknya nggak cukup Tapi ya mungkin ya cukup juga Jadi untuk saat itu mereka mulai berangkat pada hari Senin Tanggal 14 Desember 1970 Pada pukul 6 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Dan rencana mereka akan berkemah selama 4 hari Pada 4 hari ke depan Mereka akan berada di gunung Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Kemis Tepatnya pada tanggal 17 Desember 1967 Nah persiapan yang mereka ini cukup matang Di saat itu mereka dibagi ke dalam 5 kelompok atau 5 grup Yang masing-masing grupnya itu ada pemimpin Mulai dari ustadz sampai dengan santri senior Mereka saat itu suasana benar-benar menyenangkan dan benar-benar bahagia Mereka terlihat sangat menikmati perjalanan Mereka lakukan tiba-tiba sudah pukul 10 pagi Mereka sudah sampai di daerah yang bernama Tawang Mangu Yaitu di Karanganyar Dan disanalah mereka melanjutkan perjalanan Menggunakan satu buah mobil Yaitu kol isuzu Dan juga 4 buah kol diesel Mereka sampai ke bumi perkemahan Yang bernama Mojosami Atau Mojosemi Itu mereka tempatnya pada pukul 11 Jadi perjalanan 1 jam lamanya Dan pada akhirnya mereka pun sampai Dan segera membangun beberapa buah tenda Dimana dibagi ada untuk santri dan juga ada khusus untuk para ustadz dan senior Dan ada juga satu untuk purpose Untuk mereka sempat bermalam di sana Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan Mereka melanjutkan ekspedisi Pada tanggal 15 Desember 1980 Lalu keesokan paginya Pagi-pagi banget nih Tepatnya pukul 7 Mereka mulai ekspedisi Dan segera membagi beberapa kelompok santri Dan ketika matahari sudah beranjak semakin tinggi Perjalanan pun dimulai Mereka hanya mengenakan kaos dan juga celana Karena mereka kita lihat memang persiapannya tidak begitu matang Mereka tidak terlalu mempermasalahkan kondisi alam Dan masing-masing santri dibekali dengan satu bungkus nasi dan lauknya Dan juga ikan asin untuk menambah nutrisi Ada juga mie instan dan 3 liter air putih Tak lupa juga sekantong obat-obatan dan P3P3K Dan di perjalanan mereka hanya dibekali dengan satu makan siang saja Dan mereka diharapkan akan kembali pada jam 3 sore Yaitu pukul 15.00 Setiap perjalanan untuk membuka rute Dimana disitu banyak sekali semak-semak belukar bro Nah mereka dibekali sebuah kolok Dan mereka memotong semua bagian-bagian Untuk membentuk sebuah jalan Nah pusat mereka atau pemimpin mereka bernama Ustadz Jamaluddin Dia sebagai koordinator Dan tidak mengharuskan mereka untuk sampai ke puncak Tidak usah sampai Jamaluddin hanya mengatakan Apabila sudah jam 3 Atau menjelang jam 3 sore Maka harus kembali Karena sangat berbahaya Karena kalau misalkan mereka ada di hutan pada malam hari Itu sangat berisiko Dan perjalanan mereka dibagi menjadi 5 kelompok Ragu pertama adalah Ragu 1, 3, dan 5 Ragu ganjil Dan mengambil rute jalan sebelah kanan Sebelah kanan tenda Sementara regu lainnya adalah Ragu 4 dan Ragu 2 Mengambil arah kiri Arah kiri dari tenda mereka Mereka berpisah Dan mereka siap melakukan ekspedisi Dengan yel-yel yang sangat-sangat bersemangat Dan sangat berbahagia Ya seperti halnya Anak-anak pramuka pada saat melakukan kema Di saat itu bukan cuma seorang santri Ada juga yang dari sekolah lain Nah ini ada salah satu ustadz yang bernama Muhtartri Marimurti Dia ini adalah seorang guru dari SMA Al-Islam 1 Surakarta Dan dia mengatakan ketika ekspedisi dimulai oleh para santri Tepatnya pada tanggal 15 Desember 1990 Tepatnya pada tanggal 15 Desember Dan siang itu cuaca cukup gelap Sebenarnya tenda-tenda dimana terang matahari sangat nyaman Akan tetapi karena awan yang datang dan gelap pun menyelimuti Awan pekat dan ini bisa dipastikan bakal mencekam Mungkin akan terjadi hujan Karena disitu suasana benar-benar sangat gelap Gumpalan awan hitam pun mulai menyelimuti daerah tersebut Daerah perkemahan mereka di siang hari Tapi layaknya sudah sore hari Siang itu yang seharusnya cerah Tapi ternyata langit tidak demikian Langit pun hitam karena awan-awan yang ada di sekitar perkemahan tersebut mendung Dan mereka sudah mulai takbir menandakan kalau mereka itu masih di dalam track yang benar Ya jadi inilah sebuah kode Lalu ada sebuah kejadian yang ada di luar dugaan dan di luar dari keharusan Dari para ustaz mereka itu mereka targetkan mereka akan sampai ke tenda atau ke kemah mereka lagi itu Pukul 3 sore alias pada saat asar Akan tetapi mereka sampai ke sana itu hampir malam sekitar pukul 6 sore Dan itu regu yang pertama Disusul kemudian yang regu yang keempat baru kemudian regu yang kelima Sampai ke kemah dan itu juga regu yang sampai ke kemah itu sudah pukul 23.00 Sudah hampir tengah malam Ada juga yang sampai pada pukul setengah sembilan malam Dan alasan mereka terlambat adalah gara-gara kabut yang turun dan sempat menghalangi pandangan mereka Hingga mereka tidak bisa melihat lagi dengan leluasa Jarak pandang mereka pun menjadi pendek Akhirnya rute perjalanan mereka tidak begitu kelihatan Dan itu membuat ustaz mulai deg-degan Karena masih ada dua regu lagi yang belum juga tampak batang hidungnya Mereka belum kembali Sampai pada esok hari Menurut kabar dua regu itu melewati perjalanan yang berat Juga ditambah dengan di saat itu penglihatan mereka benar-benar sangat terbatas Karena kabut yang turun begitu tebal Dan mereka tidak bisa melihat lagi rute di mana yang akan mereka lalui untuk kembali ke tenda Karena merasa kesulitan pada pukul 7.00 Yaitu malam hari mereka merasa sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tenda Akhirnya mereka menginap secara darurat di tengah-tengah hutan tersebut Dan saat-saat yang menyedihkan adalah mereka sangat kesulitan untuk tidur Ya dikarenakan pelut mereka atau perut mereka lapar Karena belum sempat mereka makan sudah disuruh balik Mereka disuruh balik jam 3 sore Seharusnya jam 3 sore mereka sudah kembali Namun sampai jam 7.30 akhirnya mereka menginap di tempat yang darurat Dan disini kita akan menceritakan tentang dua regu yang dulu Eh maksud saya regu yang kedua dulu Disini kita akan menceritakan regu kedua dulu Nanti baru kita akan menceritakan bagaimana regu yang ketiga Yang kedua-duanya pada saat itu pulang paling terlambat Dari kelompok dua ini saat itu sudah banyak yang badannya mulai kurang sehat Dan mereka sudah banyak yang sakit Ya mungkin karena kena hujan Hujannya lebat dan kita ketahui malam itu pegunungan sangat-sangat dingin Dimana seorang yang tidak biasa merasakan dingin Pasti akan merasa kaget dengan kondisi tersebut Itu juga berlaku dengan seseorang yang bernama Selamet Jafar Dia adalah bagian dari kelompok dua Dimana dia mempunyai pengalaman di dunia medis Dia biasa mengobati temannya yang sakit Dan mereka akhirnya ditangani oleh Selamet Jafar tersebut Dia membawa obat-obatan standar Obat-obatan yang harus dibawa oleh seorang pendaki Mereka untuk menghilangkan rasa dingin Mereka harus merawat atau melumuri kulit mereka dengan remason dan juga dengan balsam Yang paling tidak bisa mampu mengobati rasa yang kurang nyaman Atau mungkin bisa mengurangi hawa yang sangat dingin Dan santri-santri yang sakit itu sangat memerlukan Mengemerlukan pengobatan Jadi mereka sangat membutuhkan pengobatan Hingga pada esok hari pada tanggal 16 Desember 1967 Akhirnya regu-regu ini bangun dan mencoba melanjutkan perjalanan Mereka kembali ke perkemahan Hingga akhirnya di perjalanan mereka tepat pada pukul 8 Dan mereka berhasil menemukan aliran sungai Yaitu hulu sungai Jadi mereka mengikuti arus sungai Mereka mengerti bahwa arus sungai pasti akan menemukan warga Dan untuk petunjuk arah pulang mereka menemukan sungai Dan mereka menghabiskan waktu di situ Karena kehabisan perbekalan Mereka akhirnya makan daun-daunan Atau makan tumbuh-tumbuhan yang ada di depan mereka Sampai-sampai perut mereka merasa perih dan menjadi panas Mungkin karena yang dimakan itu tumbuh-tumbuhan yang barangkali mengandung racun Akhirnya mereka mengikuti alur Dan mereka akhirnya menemukan semacam pipa air Yang dimana menunjukkan arah desa Mereka berpikir bahwa selang itu berarti sudah dekat dengan perkampungan Akhirnya mereka mengikuti selang tersebut Dan akhirnya pada jam 10.00 Mereka sampai di perkemahan mojo semi Dan anda bayangkan aja tuh Dari jam 8 jalan terus sampai jam 10 Dan baru menemukan tenda mereka Dari jam 7 malam mereka berjalan Jam 8 mereka lanjutkan lagi perjalanan sampai jam 10 Dan itu baru sampai di perkemahan Lalu bagaimana dengan nasib grup yang ketiga Grup yang satu ini merupakan grup yang arahnya Yaitu satu jalur dengan arah reku yang kedua Dan kita mulai perjalanan reku ketiga Dan ceritanya reku ketiga ini dimulai Semenjak tanggal 13 Desember 1987 Dengan semangat dan penuh dengan kebahagiaan Keceriaan dan semangat yang luar biasa Sampai-sampai mereka melakukan ekspedisi Di tengah hujan lebat Kabut sangat tebal Dan sama sekali tidak mengundurkan diri mereka Atau menciutkan nyali mereka Untuk tidak meneruskan perjalanan Atau ekspedisi tersebut Karena merasa semangat Mereka sampai-sampai Melampui batas yang telah ditetapkan oleh panitia Mereka semakin jauh dari titik Yang seharusnya tidak boleh mereka lampui Agar mereka bisa kembali tepat pada waktunya Bahkan posisi mereka semakin dekat dengan Puncak Gunung Lawu Nah bisa dituruti gak nih Pemimpin Ustadz yang bernama Abdul Wahad Dia selaku pengawas Ketika menyadari bahwa timnya Sudah jauh keluar dari Apa yang direncanakan Bahkan sudah hampir mencapai Puncak Gunung Lawu Dia meminta rombongannya Untuk memutar balik Karena di titik ini sudah tidak aman lagi Sudah sangat jauh melampui batas Dan apabila itu dilanjutkan Malah itu bisa berbahaya Kita tidak akan bisa pulang tepat waktu Namun atas dasar arahan si Ustadz Akhirnya para santri ini pun Mengiakan mereka memutar balik arah Untuk kembali ke perkemahan Namun sayangnya mereka tidak ingat jalur Yang telah mereka lalui Ditambah dengan kabut yang tebal Dan hujan yang deras Erku tiga ini pun Akhirnya kembali Dengan arah yang Mereka tidak ingat Erku tiga ini ada sekitar 24 orang 24 santri Bersama dengan pengawasnya Dimana mereka Secara pelan-pelan Tidak turun untuk melewati lereng gunung Di tengah kabut tersebut Merabah-rabah mencari arah Mencari jalur Mereka ingin kembali ke perkemahan besar Dan mereka benar-benar tersiksa Karena tidak ada yang mempersiapkan Dengan persiapan yang memadai Mereka tidak mempersiapkan jaket Atau baju yang tebal Dan pada saat hujan dan kabut Mereka sangat menggigil Dan benar-benar super dingin Dingin banget Cuasa di puncak gunung lau itu Sangat ekstrim Sambil menggigil Benar-benar menggigil Karena sangat dingin Puncak gunung lau tersebut Mereka berjalan pelan-pelan Menyusuri hutan Menyusuri popohonan yang rendang Dan lebat Ditambah dengan Guyuran air hujan Dan ditambah dengan Kabut yang sangat bal Hari sudah menjelang malam Walaupun masih sore Tapi mereka hanya berputar-putar Di tengah hutan Sekitar segitu itu saja Dan ketika kabut semakin lebat Akhirnya pada jam 7.00 malam itu Sang Ustadz Wahab meminta Semua rombongan Untuk beristirahat sebentar Mereka berkumpul di sebuah pohon Dimana pohon itu sangat besar Namun sayangnya Pohon itu pun tidak mampu Untuk menahan air Pohon itu tidak mampu Untuk melindungi mereka Dari guyuran air hujan Mereka kebasahan dan mereka Menggigil Lutut mereka pun bergetar Tapi untungnya Pohon besar itu Walaupun kena hujan Masih agak lumayan Masih terhalangi oleh Pohon tersebut Akan tetapi Cuasana dingin Masih sangat dirasakan oleh mereka Dan mereka berhasil bertahan Sampai pada pagi hari Karena kedua belak K24 santri ini Sudah banyak yang jatuh sakit Dan mereka lemah Akhirnya Abdul Wahab Meminta beberapa Yang masih sehat Untuk melanjutkan perjalanan Di tengah hutan tersebut Dimana anak-anak ini Disuruh mencari Jalan pulang Mereka disuruh Mencari Jalan ke tenda lagi Dan mereka diminta Untuk melaporkan Hal ini kepada Yang bertanggung jawab Di tenda Dan ketiga orang Ketiga belas orang tersebut Pun pada akhirnya Menyusuri perjalanan Dan menempuh rute Dan berhasil Kembali ke perkemahan Dan sisanya masih sakit Akhirnya tinggal Di hutan tersebut Dan mereka Masih ditemani Oleh Ustadz mereka Yaitu Pak Humedi Dan juga Ustadz Abdul Wahab 13 orang santri itu Akhirnya Menyusuri jalan Dan turun ke gunung lawu Dan akhirnya Menemukan rute perjalanan Menuju Ke arah Kemah Dan mereka pun Berhasil Kembali ke Kemah Sementara bagian yang lain Masih terpisah Dari kelompok tersebut Dan mereka Kembali ke perkemahan Pada pukul 11.30 Nah Di saat itu Mereka langsung Meminta pertolongan Kepada Kan rekan mereka Yang Sudah berada Di Tenda Dia menceritakan Banyak sekali Yang sakit Dan Banyak sekali Yang membutuhkan Pertolongan Mereka Sangat Memprihatinkan Akhirnya Ustadz Jamaluddin Dan Regu 2 Dari kelompok tersebut Akhirnya Kembali Dan mencari Rekan mereka Dari grup 3 Yang belum Kembali Ke tenda Mereka membuat tim Dan membentuk Tim penyelamat Dimana Pembuktikan Pembentukan Tim penyelamat Itu adalah Sebanyak 15 Orang Santri Dan tepatnya Pada pukul 1 Atau 13 Waktu Indonesia Barat Para santri Yang membentuk Atau dibentuk Sebagai Penyelamat Ini Naik Ke gunung Lawu Lagi Untuk Menyelamatkan Rekan-rekannya Yaitu Grup 3 Dimana Mereka Sudah Kesakitan Mereka Semua Sudah Tidak Sanggup Lagi Berjalan Benar-benar Memprihatinkan Kondisinya Hingga Pada Sore Hari Pukul 4 Ragu Penyelamat Ini Tidak Dapat Menemukan Mereka Posisi Mereka Atau Titik Mereka Di Ragu 3 Ini Tempat Ragu 3 Ini Beristirahat Para Tim Penyelamat Dan Ragu Merasa Sudah Sangat Kelelahan Mereka Harus Beristirahat Mereka Harus Menempuh Medan Yang Sangat Sulit Harus Mendaki Nah Mereka Sudah Lelah Sementara Santri Yang Lain Di Ragu 3 Juga Penyelamatan Dan Mereka Yang Tadinya Di Ragu 3 Pun Tidak Begitu Hapal Dengan Jalan Yang Telah Mereka Lalui Dan Karena Kelelahan Dan Karena Capek Akhirnya Mereka Pun Terus Mencari Dan Memikirkan Cara Untuk Mencapai Ragu 3 Nah Disinilah Yang Membuat Kekacauan Semakin Parah Baru Pada Akhirnya Yaitu Tempat Pada Pukul 17 30 Yaitu Setengah 6 Malam Ragu Penolong Dari Ragu Penyelamat Ini Menemukan Dimana Posisi Ragu 3 Yang Tersesat Mereka Sangat Kaget Melihat 8 Anggota Dari Ragu 3 Ini Sudah Meninggal Dunia Di Kondisi Mereka Sangat Memprihatinkan Mereka Kecapaian Dan Juga Mereka Kelaparan Juga Kedinginan Dan Empat Orang Lainnya Tergeletak Tidak Berdaya Di Posisi Ini Benar Benar Sangat Menyedihkan Dan Yang Paling Menyedihkan Yalah Di Antara Mereka Ada Yang Meninggal Dengan Posisi Benar Benar Sangat Memprihatinkan Badan Mereka Menekuk Mereka Sepertinya Melawan Rasa Dingin Dan Mereka Melipat Badan Juga Saling Tindih Agar Mendapat Kehangatan Namun Tetap Saja Mereka Akhirnya Meninggal Dunia Dan Yang Sedang Kritis Akhirnya Diberikan Pertolongan Pertama Seperti Diberikan Jaket Dan Juga Diberikan Makanan Namun Disitu Mengagetkan Adalah Semua Jenasya Semua Mayat Adalah Para Santri Dan Juga Empat Orang Yang Sekarang Tadi Itu Adalah Para Santri Dan Pemimpinnya Atau Yang Mengawasi Mereka Adalah Humaydi Dan Juga Dokter Abdul Wahab Dan Itu Tidak Dapat Menemukan Lokasi Tersebut Mereka Tidak Fokus Namun Disitu Yang Sangat Mengagetkan Adalah Ada Dua Mayat Dan Ada Empat Laki Yang Sekarat Akan Tetapi Pemimpin Mereka Tidak Ada Di Tempat Itu Akan Tetapi Mereka Tidak Berfokus Kepada Ustadz Mereka Humaydi Dan Abdul Wahab Karena Tidak Di Lokasi Tersebut Dan Mereka Hanya Fokus Kepada Yang Telah Meninggal Dan Juga Yang Disitu Dan Memerlukan Pertorongan Walaupun Melihat Rekan Rekannya Dalam Kondisi Kritis Namun Untuk Menolong Mereka Mereka Yang Tadi Disitu Merasa Kebingungan Mereka Kesusahan Untuk Membawa Empat Orang Ini Karena Mereka Tidak Membawa Tandu Reku Penyelamat Ini Sudah Dalam Posisi Capek Dan Kelelahan Fisik Mereka Sudah Mulai Turun Dan Dalam Reku Tiga Yang Tersasat Ini Mau Tidak Mau Akhirnya Mereka Menunggu Sampai Esok Hari Bayangin Aja Mereka Menginap Bersama Dengan Mayat Teman Mereka Di Tengah Hutan Jadi Mereka Benar Benar Disitu Menunggu Di Hutan Entah Antah Berata Sambil Menunggu Pagi Sesekali Mereka Melihat Ke Arah Mayat Teman Mereka Mereka Pada Keesokan Harinya Tubuh Mereka Pada Saat Subuh Tiba Tiba Ada Seorang Santri Yang Bernama Jafar Datang Dan Memangkuk Kepala Santri Yang Sedang Sekarat Namanya Itu Adalah Amin Jabir Di Saat Amin Jabir Itu Tiba-tiba Mengeluarkan Beberapa Kata-kata Yang Dimana Itu Adalah Semacam Kata-kata Wasiat Atau Kata-kata Terakhir Ketika Dia Akan Menemui Ajal Di Saat Itu Dia Berbesan Kepada Jafar Agar Tolong Disampaikan Kepada Orang Tuanya Agar Dapat Mengikhlaskan Dan Memaafkan Kesalahan Yang Pernah Di Perbuat Dan Jafar Pun Meminta Tolong Untuk Melunasi Hutang Yang Dia Miliki Hutang Dengan Santrinya Sebesar 5.000 Ya Itu Harus Dibilang Tolong Lunasi Hutang Itu Dengan Uang Yang Saya Simpan Di Lemari Pondok Besantren Yaitu Adalah Lemari Pribadinya Amin Jafar Pun Memejamkan Matanya Dengan Meninggalkan 45.000 Katanya Dia Di Saat Seperti Itu Amin Jafar Pun Memejamkan Matanya Dan Dia Kemudian Meninggal Di Pangkuan Selamet Jafar Dan Ini Tersisalah Tiga Santri Yang Masih Hidup Akan Tapi Kondisinya Krisis Kritis Sementara Yang Sudah Terbucur Kaku Keesokan Paginya Pada Hari Kamis Tanggal 17 Desember 1987 Tiba Tiba Ada Orang Atau Dua Orang Yang Meninggal Dunia Akhirnya Dalam Kondisi Benar-benar Mencekam Salah Satu Santri Yang Kritis Masih Bisa Bertahan Sementara Yang Lain Meninggal Dunia Dan Saat Itu Pengawasnya Adalah Kumaiti Dan Juga Ustadz Abdul Wahab Itu Belum Ditemukan Pada Saat Itu Dan Mereka Akhirnya Semberi Membawa Jenazah Teman-teman Mereka Mencari Dua Orang Yang Hilang Ini Dan Itu Pun Akhirnya Mereka Memilih Untuk Segera Turun Turun Keperkemahan Dan Barulah Mereka Ada Timsar Dan Timsar Ini Bersiap Untuk Melakukan Penyisiran Dan Mencari Dua Orang Yang Belum Ditemukan Lalu Pada Jam 14.5 Yaitu Setengah Dua Siang Pihak Perahutani Magelang Magetan Menghubungi Pihak Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mu'min Yang Berada Di Wilah Nguruki Dan Menceritakan Tentang Peristiwa Yang Dialami Oleh Para Santri Di Saat Berkemah Di Gunung Dan Timsar Pun Menurunkan Beberapa Pasukannya Dan Berhasil Mendapatkan Beberapa Jenazah Dan Mereka Menolong Yang Masih Selamat Akhirnya Setelah Berhasil Menurunkan Jenazah Para Santri Barulah Mereka Mencari Dua Orang Yang Tersesat Yaitu Kumaiti Dan Juga Ustadz Abdul Wahab Saat Ini Yang Tepat Pada Tanggal 18 Desember 1987 Selamat Jafar Salah Satu Anggota Dari Sim Penyelamat Berulang Kali Naik Untuk Mencari Teman Serta Ustadz Mereka Yang Hilang Nah Dia Menjadi Pemimpin Dalam Proses Evakuasi Di 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 Saat Itu Dia Memberikan Arah Atau Petunjuk Kepada Tim Sar Dan Kemudian Tim Sar Pun Ikut Mencari Keberadaan Dari Dua Orang Yang Tersesat Tersebut Tim Sar Dibantu Oleh Warga Sekitar Dan Juga Oleh Apri Mereka Berkotong Royong Mencari Korban Ditambah Dengan Pencinta Alam Dan Masyarakat Sekitar Mereka Melakukan Evakuasi Kembali Ketitik Dimana Sejarah Atau Jenazah Santri Ditemukan Dan Saat Mereka Mendirikan Sebuah Tenda Tenda Yang Sangat Besar Dengan Persiapan Logistik Ya Kalau Dilihat Sudah Seperti Hajatan Di Tengah Hutan Karena Para Santri Dan Pengawas Yang Bernama Kumedi Juga Ustadz Abdul Wahab Ini Dipredisi Kemungkinan Mereka Sengaja Meninggalkan Para Santri Untuk Mendapatkan Bantuan Dimana Mereka Tersesat Dan Mereka Sangat Membutuhkan Bantuan Dan Akhirnya Mereka Meninggalkan Para Santri Menyedihkan Menurut Cerita Dari Dua Orang Tersebut Akhirnya Jenazah Tidak Mampu Lagi Bertahan Lagi Menyedihkan Menurut Ceritanya Dua Orang Ini Sampai Akhirnya Benar Tidak Mampu Lagi Berjalan Dan Mereka Saat Itu Sampai Merangkak Saat Harus Mencari Jalan Keluar Mereka Sudah Sangat Lemah Sangat Letih Pada Tanggal 20 Desember Tahun 1967 Mereka Dalam Kondisi Yang Merangkak Mencari Bantuan Bayangin Saking Capeknya Mereka Harus Berjalan Mendaki Gunung Lawu Dan Pada Tanggal 20 Desember Mereka Akhirnya Menyerah Dan Mereka Sangat Capek Mereka Tidak Menemukan Perkemahan Dan Mereka Hanya Menemukan Aliran Sungai Dengan Pepohonan Dan Di Sebelah Mereka Pun Ada Sungai Dan Mereka Dapat Minum Airnya Di Saat Itu Pun Hujan Semakin Lebat Dan Mereka Salah Satu Pohon Yang Lain Menjadi Tempat Untuk Bertabu Dan Di Bawah Pohon Itu Ada Semacam Jurang Yang Dalamnya 5 Meter Dan Saat Komedi Menyaksikan Sendiri Bagaimana Ustad Abdul Wahab Terjatuh Dalam Melubang Tersebut Ada Jurang Tersebut Sejauh 5 Meter Saja Komedi Benar-benar Tidak Bisa Melihat Sang Ustad Abdul Wahab Yang Hanya Mendengar Saat Ustad Tersebut Jatuh Dan Terdengar Suara Ya Allah Ya Allah Sambil Berteriak Komedi Saat Itu Benar-benar Sudah Tidak Punya Tenaga Lagi Untuk Merangkak Menolong Dan Akhirnya Tidak Mampu Menolong Ustad Abdul Wahab Tragis Banget Jadian Ini Dan Komedi Sendiri Akhirnya Diam Dan Abdul Wahab Yang Jatuh Itu Tidak Bisa Tolongnya Akhirnya Dia Juga Tidak Mempunyai Harapan Lagi Untuk Bisa Selamat Pada Akhirnya Ya Hanya Memacamkan Mata Dan Beristirahat Dan Saat Sampai Kesoan Harinya Tanggal 21 Desember Kita Pada Hari Itu Adalah Hari Senin Umaydi Sudah Memiliki Sedikit Tenaga Dan Dia Berusaha Untuk Mengintip Jurang Atau Lubang Yang Dimana Tempat Ustad Abdul Wahab Terjatuh Apakah Ustadz Tersebut Masih hidup Atau Sudah Meninggal Dan Humaydi Pun Akhirnya Terkejut Karena Kondisi Dari Ustadz Abdul Wahab Benar-benar Mengesankan Dia Melihat Sudah Tidak Bergerak Lagi Dan Sudah Dipastikan Bahwa Ustadz Abdul Wahab Telah Meninggal Dunia Akhirnya Dia Pasrah Dan Terduduk Disana Tiba-tiba Keajaiban Pun Datang Di Tempat Itu Didekat Sungai Ya Otomatis Tempat Itu Lembab Dikarenakan Juga Hujan Ya Gitu Akhirnya Kelompok Pencari Jamur Tiba Disitu Nah Kelompok Pencari Jamur Ini Akhirnya Mendekati Humaydi Dan Mereka Kaget Melihat Ada Seorang Yang Sangat Membutuhkan Pertolongan Yaitu Kumaydi Kumaydi Pada Awalnya Tidak Percaya Kalau Itu Semua Adalah Manusia Sampai Pada Akhirnya Para Pencari Jamur Ini Mengajak Kumaydi Ngobrol Dengan Bahasa Jawa Dia Nanya Gini Koy Karusopo Atau Kamu Dengan Siapa Katanya Terus Kumaydi Menjawab Dia Bilang Kulo Kali Rencang Kulo Katanya Dia Akhirnya Teman Saya Sudah Mati Sambil Menunjuk Dalam Lubang Dimana Ustadz Abdul Wahab Yang Berada Di Bawahnya Dan Orang-orang Yang Mencari Jamur Itu Pun Menolong Kumaydi Dan Mereka Membawa Perbekalan Seadanya Dan Perbekalan Itulah Yang Diberikan Kepada Kumaydi Agar Kumaydi Bisa Punya Energi Laki Untuk Berjalan Dan Untuk Bisa Sampai Pada Tempat Yang Lebih Aman Dan Para Pencari Jamur Pun Ada Tiga Orang Salah Satunya Namanya Pok Ardi Mbok Sarmi Dan Ini Istri Dari Pak Sardi Dan Salah Satu Lagi Yaitu Saudara Mereka Adalah Bersaudara Yaitu Ada Juga Pak Saron Dan Ini Sepertinya Maksa Satu Keluarga Pak Kumaydi Akhirnya Disuapi Makanan Oleh Mbok Sardi Sambil Disuapin Dan Akhirnya Mereka Mencari Bala Bantuan Dan Mereka Melihat Sekelompok Tim Sar Yang Juga Sudah Berada Tidak Jauh Dari Posisi Dimana Mereka Sekarang Berada Kelompok Pencari Jamur Itu Pun Berteriak Minta Tolong Mengarahkan Tim Sar Untuk Keposisi Dimana Kumaydi Ditemukan Dan Ternyata Posisi Mereka Terlalu Jauh Tidak Terlalu Jauh Dengan Posisi Dimana Jenazah Ditemukan Dan Mereka Hanya Berjalan Sekitar 2 Kilometer Tanpa Mereka Sadari Dan Sebenarnya Hanya Mereka Berkeliling Di Sekitar Situ Saja Ya Bayangin Sekitar 6 Hari Akhirnya Kumaydi Ditemukan Dan Mereka Berangkat Pada Pertama Mereka Berangkat Tanggal 15 Dan Kumaydi Airnya Ditemukan Pada Tanggal 21 Mereka Selamat Tanpa Makanan Mereka Hampir 6 Hari Di Hutan Tanpa Makan Tidemukan Mereka Tidemukan 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 Terima kasih telah menonton!